Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP harga Rp 2 jutaan terbaik dan paling baru di tahun 2024 ini edisi lebaran. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran pertama ada Infinix Hot 40 Pro. Bagi kalian yang pengen beli HP dengan performa kencang buat gaming dan kamera dengan resolusi besar, tapi punya dana sekitar Rp 2 juta saja, Infinix Hot 40 Pro bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga sekitar Rp 2 jutaan saja, Infinix Hot 40 Pro telah mengandalkan chipset MediaTek Helo G99 dengan fabrikasi 6nm, yang didukung RAM 8GB per 256GB UFS 2.2, yang masih bisa ditambah slot microSD, dan dibekali 3 kamera belakang dengan kamera utama 108MP, sementara selfie 32MP. Infinix Hot 40 Pro telah mengusung layar IPS LCD 120Hz dengan ukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, yang ditopang baterai 5000mAh, dengan fast charging berdaya 33W, dan membawa fitur cukup lengkap, seperti fitur NFC, gyro hardware, dan dual speaker stereo. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran kedua ada Realme C67. HP terbaru dari Realme ini juga merupakan rekomendasi HP termurah dengan kamera utama beresolusi tinggi, pasalnya dengan harga sekitar Rp 2,1 jutaan saja, Realme C67 dibekali 2 kamera belakang, beresolusi 108MP lensa utama, plus 2MP kamera depth sensor, sementara selfie 8MP, serta sudah dibekali fitur NFC, dan menggunakan dual speaker stereo. sementara untuk performanya, Realme C67 hanya mengandalkan chipset Snapdragon 685, dengan fabrikasi 6nm, yang dibekali RAM besar 8GB, per 128GB, hingga 8GB, per 256GB, yang masih bisa ditambah slot microSD, dan ditopang baterai 5000mAh, dengan fast charging berdaya 33W. dan sangat disayangkan, Realme C67 hanya menggunakan gyro virtual, dan memori yang dipakai masih MMC saja, tidak seperti para pesaingnya yang sudah YFS. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran ketiga, ada Infinix Note 40. HP yang berseja masuk resmi Indonesia ini, bisa jadi rekomendasi bagi kalian, yang pengen beli HP dengan spesifikasi paling komplit, dan menawarkan banyak fitur menarik. Pasalnya, meski dibantul sekitar Rp 2 jutaan saja, Infinix Note 40, kini mempunyai kualitas layar lebih baik, dibandingkan generasi sebelumnya. Karena selain memiliki bezel sangat tipis, hayar tersebut telah menggunakan panel AMOLED, seluas 6,78 inci, dengan kecepatan refresh rate 120Hz beresolusi Full HD+. Infinix Note 40 ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging berdaya 45W, yang mampu mengisi daya hingga 75%, sekitar 30 menit saja. Dan menariknya, Infinix kini menghadirkan teknologi baru, dengan pengisian near kabel atau wireless mic charging berdaya 20W, dan ada juga fitur bypass charging. Selain itu, menurut informasi, Infinix Note 40 mendapatkan update OS 2 kali, dan keamanan selama 3 tahun. Dari segi performa, Infinix Note 40 mengandalkan chipset MediaTek Logis 99 Ultimate, dengan fabrikasi 6nm, yang didukung RAM 8GB per 256GB UFS 2.2, yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan. Dan terpengkali 3 kamera belakang, dengan lensa utama 108MP, sementara selfie-nya 32MP, serta ada fitur NFC, dual speaker stereo, gyro hardware, dan mengadopsi sensor sedi jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. HP harga 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran keempat ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Bagi kalian yang pengen membeli HP layar lengkung termurah dengan spek dewa, HP dari Tecno ini bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga resmi 2,7 juta rupiah saja, Tecno Spark 20 Pro Plus telah menggunakan layar lengkung berpanel AMOLED seluas 6,78 inci, dengan kecepatan refresh rate 120Hz, beresolusi Full HD+, dan punya performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming, karena diotaki chipset MediaTek Logis 99 Ultimate. dengan fabrikasi 6nm. Tidak hanya itu saja guys, Tecno Spark 20 Pro Plus juga memiliki kamera cukup zernih, karena diberkali kamera utama beresolusi 108MP dan AI lensa, sementara selfie-nya 32MP, yang didukung RAM 8GB per 256GB, model WFS 2.2, dan mempunyai fitur udah lumayan lengkap, seperti ada fitur NFC, menggunakan dual speaker stereo, gyro-nya sudah hardware, dan mengadopsi sensors di jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Namun sayangnya tidak ada lubang jack audio pada ponsel ini. HP harga 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran kelima ada Samsung Galaxy A15. Bagi kalian yang lebih suka dengan HP buatan Samsung karena lebih nyaman untuk kebutuhan jangka panjang dan secara spek juga gak kalah hebat dengan beberapa ponsel sebelumnya, Samsung A15 bisa jadi rekomendasi. Pasalnya selain Samsung memberi jaminan update OS hingga 4 tahun dan keamanan 5 tahun, Samsung A15 juga mengandalkan chipset gaming MediaTek Helo G99 dengan fabrikasi 6nm. Selain itu, layar Samsung A15 tergolong cukup jernih karena telah mengusung layar berpanel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, bersolosif Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz, yang ditopang baterai 5000mAh dengan fah charging berdaya 25W, serta dilengkapi fitur NFC. Namun sayangnya Samsung A15 masih menggunakan mono speaker dan gyro-nya masih software. Untuk harganya, Samsung A15 kini bisa kalian dapatkan mulai harga 2,6 jutaan saja. Untuk RAM 8GB, per 128GB-nya. HP harga 2 jutaan terbaik di 2024 edisi Ramadhan ke-6 ada Redmi Note 13 4G. Meski secara performa ponsel ini gak ada peningkatan dari generasi sebelumnya, karena juga masih mengandalkan chipset Snapdragon 685 saja, namun Redmi Note 13 mempunyai kualitas layar lebih baik dan lebih terang dibandingkan para pesaingnya, yang sangat cocok buat kalian yang suka menonton film atau menikmati konten multimedia. Pasalnya, Redmi Note 13 telah menggunakan layar berpanel AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan memiliki tingkat kecerahan hingga 1800 nits, yang membuat layar ponsel ini masih terlihat sangat jelas bila digunakan di bawah sinar matahari. Selain itu, Redmi Note 13 menawarkan 3 kamera belakang beresolusi 108MP lensa utama, plus 8MP lensa ultrawide, dan 2MP lensa makro, sementara selfie-nya 16MP, dan didukung RAM 8GB, per 266GB WFs 2.2, dengan slot hybrid saja. Untuk fitur dan lainnya, Redmi Note 13 sudah ada fitur NFC, dual speaker stereo, geronya hardware, dan mengadopsi sensor sejari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Untuk harganya, Redmi Note 13 4G dibantul harga resmi Rp 2,7 juta 99.000. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 edisi lebaran ke-7 ada Poco M6 Pro. Lebih kencang dan mempunyai kamera lebih stabil dibandingkan Redmi Note 13, kalian bisa membeli Poco M6 Pro yang telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang sudah lancar untuk main game, dan mendukung pengisian super cepat 67W, yang diklaim mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 100% sekitar 44 menit saja, dan didukung RAM 8GB, per 266GB WFs 2.2 dengan slot hybrid saja. Selain itu, Poco M6 Pro juga mengandalkan 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP dengan OIS dan ACE, yang membuat pengambilan gambar maupun video jauh lebih stabil dan akurat, sementara selfie-nya 16MP. Poco M6 Pro telah mengusung layar berpanel AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan yang tak kalah menarik, Poco M6 Pro telah dilengkapi fitur NFC, menggunakan dual speaker stereo, gyro-nya sudah hardware, dan mengadopsi sensors di jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Itulah rekomendasi HP harga 2 jutaan terbaik edisi lebaran di 2024, dan untuk informasi harga, dan link pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys, serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.